Sementara itu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, memberi sinyal lebih memilih untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah dibandingkan Jakarta. Nama Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep, santar masuk bursa pilkada baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta. Saat meresmikan kantor DPD PSI Semarang Sabtu siang, Kaisang melontarkan sinyal lebih memilih di Jawa Tengah, merujuk pada hasil survei elektabilitas. Kaisang juga masih melihat perkembangan apakah maju sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur Jawa Tengah. Saat peresmian kantor DPD PSI, Kaisang memberikan rekomendasi bakal calon kepala daerah dalam Pilkade Serentak 2024. Dan kita lihat, untuk sekarang survei saya di PKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Lipang Pompas. Saya masih di angka 1. Alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, Alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Untuk yang mana, tunggu nanti ya, tunggu nanti di bulan Agustus nanti, saat mendaftar, ditunggu aja. Kalaupun saya mendaftar di Jawa Tengah, saya pasti ketemu lagi nanti. Tapi peluangnya besar di Jawa Tengah ya, Mas? Peluang mana, Alhamdulillah sangat besar di Jawa Tengah. Terima kasih.